Terus malemnya Malemnya lu dateng lagi tuh Dateng lagi gue Dateng lagi Terus pas gue liat Zrek! Ada berduaan di kamar Lu dipecut pake sapul ya di? Iya Anak gue lagi di depan gue kena busanya sininya Lu gila ya lu bapak sendiri begitu Hai thank you udah ngeklik video ini Jangan lupa di subscribe Dinyalain loncengnya Biar aku semangat terus bikin videonya Enjoy! Enjoy! Selamat datang digrit dan buka praktek Segmen dimana kalian bebas curhat tentang apapun Tentang percintaan, galau Terus tentang Pekerjaan Pokoknya tentang apapun Termasuk perceraian Loh! Eh lu udah santai banget kan tapi Udah sesantai itu kan? Oh udah, udah sesantai itu Nah kali ini kita akan Kalo kemarin kita udah bicara soal berhijrahnya Teman aku yang bikin aku jantungan Ketika dia berhijrah Nah sekarang aku Sama temenku yang mau sharing juga Dan Yang bikin aku jantungan juga ketika dia menikah Jadi Namanya Finessa Ines Pasti kalian tau kalo kalian nonton NTV Jaman dahulu Oh masih ya? Baru kemarin Baru kemarin Lupa soalnya udah tahun lalu Oh iya Oke jadi Ines ini mau sharing juga nih Kayak Sarah kemarin Nah aku paksa dia untuk sharing disini Biar kalian tuh tambah pintar Tambah keren Tambah tau Dan siapa tau Pelajaran hidupnya Ines Bisa jadi pelajaran buat hidup keren juga Oke Langsung aja Jadi Ines ini umurnya Di bawah gue setahun Di bawah setahun tapi Udah punya anak umur berapa? Mau 2 tahun Mau 2 tahun Lu bayangin aja ini loh Gue ini udah 8 tahun pacaran gak ada Gak nikah-nikah gitu loh Maksudnya masih takut gitu Kenapa sih lu itu 2 tahun lalu berarti? 2 tahun yang lalu iya 2 tahun lalu Memutuskan untuk menikah muda Di umur 20 tahun 20 tahun gue nikahin Dia 2 tahun yang lalu Kenapa? Jadi tuh Apa ya Tujuannya juga karena pengen punya anak cepat Oh gitu Jadi lu punya Sebenernya itu Sebenernya itu Sebenernya itu Itu alasan utama Kedua ya gue liat juga Dia tuh Kayak sama sekali Gak ada cacat sama sekali gitu loh Wow Gak ada cacat sama sekali Maksudnya ya Yang agamanya bagus Agama bagus Terus kayak Hormat ke orang tua Hormat ke orang tua Terus selalu lembut ke gue Lembut Terus Apa ya Kayak yang Gak ada cacatnya gimana sih Kayak Lu menemukan seseorang yang Memang kayaknya tuh jodoh lucu Nah iya Gue ngerasanya gitu kok Kayak dipermudah banget ya Oke Gitu ngerasanya Pacaran berapa lama? Pacaran tuh total sama tunangan setahun deh Oh pacaran sama tunangan setahun abis itu langsung marry ya? Iya Oke Nah tapi emang waktu saat itu Calon suama itu umurnya beda jauh kan ya? Kalau gak salah 10 tahun bedanya 10 tahun Apakah lu mau liat sebuah kemapanan dalam dirinya? Ya dia kerja ya kerja gitu kan Maksudnya sama-sama pemain juga sih Cuma maksud gue Gue tipe orang yang kayak Ya udah yang penting lo Lo niat kerja lo gak males Jadi cowok gitu kan Kok misalnya duit lo banyak tapi lo males juga kan Apalagi duit orang tua lo Kayak yang Enggak deh tetep aja enggak gitu Nah gue liat dia kayak Ya kok mau kerja Mau kerja terus gitu kan Akhirnya dari situ gue juga mikir Ya duit juga bisa dicari kok sama-sama Menurut lo nih ya Hmm Nikah muda tuh apa sih? Seperti apa maksudnya? Apakah sebuah keharusan atau enggak? Sebuah pilihan atau apalah Sebuah kesiapan sebenernya Nikah itu sebuah kesiapan? Nikah itu sebuah kesiapan Dimana lo ngerasa diri lo siap, jiwa lo siap Karena kan yang dipikirin kan bukan hanya untuk hidup berdua juga Tapi kan tiba-tiba lo hamil punya anak berarti lo udah siap dong untuk menjadi seorang orang tua Oke tapi gini ya Di dunia karir kita nih di dunia entertain Gue tuh sempet kaget tiba-tiba liat lo menikah nih jujur aja ya Jujur aja gue kaget Terus udah gitu gue mau tanya Sebenernya kan kalo di dunia entertain tuh Ketika kita menikah Takut kehilangan job Banyak-banyak yang bilang kayak gitu Karena kan ketika udah menikah ya udah lo udah punya keluarga Kayak kurang menjual lah istilahnya gitu Lo gak takut apalagi lo cewe nih Ya sebenernya Apalagi lo masih umur 20 tahun Mudah banget Ya 20 tahun Karir lo tuh masih panjang banget Dari awal juga udah sama mantan suami dulu Udah perjanjian Pokoknya aku tetep boleh berkarir ya Tetep boleh berkarir Tapi orang-orang di luar sana tuh yang kayak ya ada gitu beberapa yang bilang Ah emang lo gak takut seperti yang lo bilang tadi Emang lo gak takut ya nanti karir lo bakalan tenggelam segala macem Enggalah gitu kan Kalo misalnya udah jalan gue yaudah bakalan ada terus Tapi kan nyatanya setelah married pun gue dapet jodoh asiat bapak Jodoh asiat bapak Tapi itu setelah married ya? Iya setelah married ya? Setelah married ya? Setelah married itu Apakah waktu itu lo langsung di ayo kita nikah? Atau apa sih membuat kalian tuh akhirnya yuk kita nikah yuk? Ya itu sih yang ngebuat ayo kita nikah itu ya Dia juga maksudnya umurnya kan udah berapa Terus juga udah pengen punya anak Sedangkan kayak yang wah tujuannya sama nih gitu kan Yang minta nikah lo apa dia? Ya dia lo Oh dia Nah ketika lo menikah Pasti kan banyak tuh yang kayak menentang Pasti Pasti kan Iya Itu yang lo liat Yang lo gak liat banyak maksud gue Di luar juga masih banyak kan Di luar juga masih banyak gitu kan Banyak banget kan Iya Itu gimana cara lo Tetap Berjalan Untuk menikah Itu kan berat banget pasti Orang tua gimana? Kalo orang tua ngikutin anak sih Cuma Tetep mereka awalnya Ya kalian kenal dulu deh Lebih lama Gitu kan Terus juga Apa yang gue liat di dia Ya gue bisa percaya siapa lagi gitu kan Orang lain belum tentu kenal sama dia Tapi gue yang ngeliat dia ya Fine-fine aja gitu Tapi ternyata pandangan orang lebih bener Oke Pandangan orang lebih bener Nah kan banyak orang bilang kalo misalkan nikah muda itu Kadang-kadang Sikisnya atau mentalnya belum kuat Apalagi sebagai seorang perempuan Yang seharusnya mungkin Masa itu adalah masa dimana kita main-main Iya Nah Setelah itu Pasti Setelah kita menikah pasti banyak campur tangan orang tua Dan juga mungkin mertua Pernah gak ada posisi seperti itu? Stres gak sih? Apalagi kan di tahun pertama Tahun-tahun yang katanya paling berat untuk orang menikah Ya untuk awal-awal sih pasti lebih ke penyesuaian diri lagi ya Karena menurut gue pacaran sama nikah Itu tuh beda banget Jadi sebenernya kehidupan berdua itu dimulai dari nikah gitu Menurut gue sih itu Nah Untuk kayak ikut campur segala macem Sebenernya sih menurut gue Gak ikut campur ya Cuma kan maksudnya Kayak suka kasih saran Suka kasih masukan Keputusan kan tetep berada di yang nikah dong ya kan Kalau yang kayak ikut campur sih menurut pandangan gue kayak yang jenis-jenis Itu gimana keuangan kamu sekarang gimana sama dia Yang terlalu bener-bener yang overprotective Sampai ke hal-hal pribadi pun dibicarakan Itu sih yang ikut campur Oke Mantan suami lu Sebelum nikah sama setelah nikah bedanya apa? Bedanya? Kalo sebelum nikah tuh kayak yang apa ya Ya menurut gue dia pake topeng sih Pake topeng? Pake topeng sih Menurut gue Kayak gimana? Kayak gimana coba jelasin Misalnya tuh Kayak yang Oh yaudah kamu syuting-syuting aja gitu Syuting-syuting aja Tapi setelah menikah kok kayak yang Gue kayak dihalangin ya Gimana dihalangin ya? Ya maksudnya dalam arti tuh Apalagi setelah punya anak gitu Tapi gue gak pernah lupa tugas gue sebagai seorang ibu Seorang istri gitu kan Tapi Pas gue pernah gue nanya Itu menjelang-menjelang gue Gue kabur dari apartemen tuh Jadi lu tinggal di apartemen? Sempat Sempat tinggal di apartemen Sama dia? Sama dia sama anak gue cuma bertiga Itu gue ngurus semuanya sendiri Oke terus-terus? Ya terus Gue tanyain Eh aku ada tawaran ini nih Terus katanya Dia gak ngomong apa-apa Tapi diem Padahal udah komitmen dari awal Kalo misalnya gue tetep boleh berkarir Oke Tapi gue kan gak lupa tugas gue sebagai istri, sebagai ibu gitu Tapi dia yang kayak diem aja Ya berarti gak boleh dong kalo misalnya diem Aduh Daripada salah-salah Ya udah gue tolak Oh Padahal kan Mosa Biasanya kan kalo misalnya kita tolak sekali tuh agak susah nantinya Iya Itu Selain itu? Selain itu Tuh Mungkin dari sikapnya Atau mungkin dari kebiasaannya Ya ada itu Apa? Lebih ke orang tua gue sih Lebih Maksudnya sikap dia ke orang tua gue sih Jadi gak oke Jadi kayak gak oke Padahal dulu oke banget Wuuu Wuuu Dengertu 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 Terus 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 Abis itu kan gak lama gue syuting Syuting striping Nah syuting striping Ternyata di bulan keempat gue nikah Pas lagi syuting itu gue hamil Oke Gue hamil tuh Nah Pas bulan pertama hamil masih oke Bulan kedua masih oke Bulan ketiga masih oke Bulan keempat Bulan keempat selalu hamil? Agak beda Agak beda Karena dia katanya Mau ada kerja di luar kota Oke Tapi sedangkan kan gue gak bolehin loh Emang kenapa? Emang gak bisa yang di Jakarta aja Ini kerja apa? Syuting atau yang lainnya? Bukan syuting Bukan syuting Sampingannya Catering Nah Pintaa Terus Abis itu Dia keluar kota Nah Katanya sih Barengan rame-rame Ada cewek ada cowok Oke Terus Tapi pas diminta video call Ada aja alesannya Oh Yang udah mau tidur lah Itulah Gitu Kalo misalnya dia gak di luar kota Udah gue susulin Oke Mendingan gue begitu Susulin Tapi karena di luar kota dan gue hamil Ya bisa dong Oke Gua curiga Padahal gak ada masalah apa-apa Maksudnya dari sisi lu juga baik-baik aja ke dia Sisi gue baik-baik aja Gue tiap hari syuting Buset Oke Gimana mau macem-macem juga Terus Terus abis itu Udah nanti bulan-bulan kelima Bulan ke enam Kayak gitu juga Sama nih Ritmenya tuh sama Tiap kali keluar kota Kok kayak ada yang aneh Gitu Misalnya gak mau video call-an Ya kalo misalnya baik-baik aja semuanya Gak ada yang gimana-gimana Kan harusnya video call-video call aja doang Oke Terus Ternyata di salah satu orangnya itu yang jadi pemicu Salah satu kemaren gue Divorce Wah Udah deh, misah, gitu. Rencananya tuh seperti itu. Trus, trus? Udah gue lahiran, pas lahiran, masih baik-baik aja. Nah sebulan setelah gue lahiran, anak gue baru sebulan, itu dia dapet project yang di Jakarta. Lu pikir aja, kerangan Cibugur ke rumah gue daerah Pulau Gebang Cakung, yang kalo ada yang tau, itu kan gak jauh. Ya paling macet-macetnya sejam lah. Kalo misalnya balik-balik juga bisa dong. Ini masa 10 hari sekali pulang. Masih sama-sama Jakarta loh guys. 10 hari. Udah gak kangen loh gitu namanya. Oh udah. Tapi gue yang aneh, pas 10 hari itu, dalam jangka 10 hari itu, gue sendiri kalo gak ada dia, fine-fine aja. Bodo amat. Tapi kalo misalnya pas dia pulang, banyak beberapa orang yang merhatiin pas dia pulang, gue kayak yang buntutin dia terus. Dapur aja gue ikutin bisa. Itu tahun keberapa nikah tuh? Itu tahun ke, anak gue lahir berarti setahun. Setahun setelah nikah? Setahun setelah nikah. Itu kenapa tuh? Gak tau. Gak tau? Sampai sekarang belum tau? Sampai sekarang tau sih. Oke oke. Tau gue alasannya. Lanjut lanjut lanjut. Abis dari lahiran, sebulan kemudian, di Jakarta 10 hari gak pulang-pulang. 10 hari gak pulang-pulang. Padahal punya anak. Punya anak, anaknya masih sebulan masih merah, belum bisa ngapa-ngapain. Itu alasannya ya kan aku mesti ngawasin disini kan masih baru bla bla bla. Nanti gak ada yang ngerti bla bla bla. Setelah itu lu makin curiga dong? Makin curiga gue. Nah pas anak gue umur 6 bulan, gue inget banget tuh kejadiannya Oktober tahun kemarin. Pokoknya bulan-bulan akhir lah gitu. Nah di suatu hari itu gue emang feeling kayak yang gue mesti ke dapurnya nih. Gitu. Ke keranggan. Gue bawalah anak gue. Nyokap nemenin sama pengasuhnya. Kok kita berdua repot. Sedangkan kan gue mungkin mau ngapain kayak mau ngobrol-ngobrol kayak segala macem. Pengen ngawasin juga kan. Ternyata pas ke dapurnya pagi-pagi ya ada kejadian gak enak. Kayak gimana tuh? Ya maksudnya kejadian dalam artian ternyata kegep disitu. Dia ngapain disitu? Tidur ya pokoknya? Itu malumnya, itu malumnya, itu malumnya. Ada seseorang di dalam kamarnya itu tapi modus-modusnya dia. Loh kan dia emang, dia kan maksudnya kan partner aku disini gitu. Gapapa dong, gak masalah dong. Oke masih bisa ngeles itu. Dalam hati gue, oke bisa ngeles. Tapi yang sampe sekarang dia gak tau nih. Ya mudah-mudahan aja dia nonton ya. Buga amat sih. Mudah-mudahan sih dia nonton. Satu hal yang dia gak tau adalah. Di saat gue bilang gue pulang, tapi gue gak pulang. Oh lu gak pulang? Gue gak pulang. Jadi pas siangnya mereka mau ngantar makanan. Gue bilang yaudah deh aku juga pulang ya ke rumah. Dia percaya-percaya aja. Tapi apa? Gue nyewa hotel deket dapurnya. Mau ngawasin lagi dong. Mau liat lagi nih malem ada gak nih? Soalnya bilangnya malem si seseorang ini mau pergi. Berarti kan harusnya mereka pulang aja jam setengah 8 malem, jam 8 malem. Harusnya jam 10 malem itu udah gak ada lagi dong. Oke. Terus? Malemnya. Malemnya lu dateng lagi tuh? Dateng lagi gue. Dateng lagi. Terus? Setengah 11 pas gue liat. Zrek! Ada berduaan di kamar. Gak ngapain sih. Cuma yang tadinya satu bantal doang di kamarnya itu jadi dua bantal berjejer. Terus limutnya dibentangin. Nah si yang perempuan itu lagi tiduran. Tapi mantan laki gue cuma lagi nulis-nulis doang tuh. Oke. Nulis-nulis data gitu. Tapi kan tetep gak etis. Iya dong. Karena ada satu ruangan di kamar lagi. Itu dia itu bini orang. Bukan janda. Bini orang. Masih bini orang. Masih bini orang. Terus tapi salah satu anak buahnya ada yang bilang. Yah teteh. Ngapain jam segini kesini? Harusnya jam 1 malem aja. Waduh. Namanya jam 1 malem. Tapi tunggu-tunggu. Sebelum itu semuanya gue mau tanya nih. Perasaan lo ketika itu tuh seperti apa? Gue langsung ngerasa gini. Gak worth it nih orang. Gak worth it buat gue. Setelah lo kayak bahagia selama setahun itu. Anggapnya bahagia gitu kan. Harusnya kan kalo lo cinta banget nih lo kayak sakitnya. Oh sakit hati dong harusnya. Iya gak sih? Ini enggak. Nyokap gue aja bingung. Ines nih kayak gak punya hati lo. Iya lah itu mah harusnya kayak. Gimana sih rasanya tuh kayak. Tapi enggak. Jangankan itu suami istri ya. Kalo pacar aja ketemu kayak gitu kan. Pasti sakitnya luar biasa. Tapi kalo ini gue yang kayak. Fix. Gue gak mau lagi nih sama dia. Gak worth it nih orang. Buat gue. Udah. Gitu doang. Gak nangis gak apa. Banyak saksinya. Gak nangis gak ngamuk. Terus. Si perponnya bilang. Wah susah nih kalo udah kayak gini nih. Susah nih. Susah kenapa. Emang kenapa susah kenapa. Dia pergi tuh. Dia pergi. Abis itu. Si laki. Kan gue bilang. Kita harus ngomong. Kita harus ngomong nih. Betul kan. Bilangnya mau nyusul ke hotel. Hmm. Tapi. Dia malah kabur. Kabur kemana? Ke kampungnya. Ngapain coba kabur. Kabur ke kampungnya. Ke kampungnya. Terus. Dia yang salah kenapa dia yang. Oke. Ya karena dia salah dia kabur kan akhirnya. Kalo dia gak salah dia akan dateng ke tempat lu. Nah iya. Mau saya kan konfirmasi semua. Kalo dia mau mempertahankan. Dia akan bicara semua. Gitu. Mau dia bilangnya itu siapa. Tapi yang jelas lu dalam satu kamar. Lu laki orang. Dia bini orang. Gak pantas. Gimanapun. Betul. Oke. Itu abis lu disana. Si ceweknya kemana? Gak tau pergi. Pergi aja gitu. Pergi aja. Pas lu dateng ya langsung pergi? Hmm. Lu udah kepikiran gak buat ngelabrak dia? Enggak. Males. Kalo misalnya lagi ngapa-ngapain. Udah ada di rencana tuh. Gua arak tuh. Hahaha. Gua arak. Gua lapor polisi. Yaaah. Seru. Sayang banget. Lu kurang malem datengnya. Iya kurang malem lah. Nyesel jadinya. Nah Nes. Kan ini lu udah cerai nih. Artinya pernikahan lu. Gagal ya. Kalo 2 tahun. Di umur 22 tahun. Sudah menjadi seorang janda. Punya anak satu. Gua baru tau tuh. Hahaha. Hahaha. Gua jantungan lagi. Dibawa jantungan lagi udah cerai. Oke. Nah. Nyesel gak sih menikah di usia muda? Enggak. Justru untuk jadi apa ya. Jadi kayak patokan gue gitu. Maksudnya sebelumnya gua udah pernah gagal. Berarti kali ini gua mesti lebih hati-hati lagi. Kemaren itu menurut gue kesimpulannya adalah. Gua kurang lama mengenal orang. Kurang lama? Kurang lama. Belum gua tes-tes. Terus alasan lu bercerai akhirnya apa nih? Terus keluarga lu gimana? Keluarga gua awalnya kaget sih. Sampai mereka juga awalnya. Mereka gak alhamdulillah gitu gak? Apa? Belum sih. Soalnya kan belum gua ceritain waktu awal-awal. Oh iya oke oke. Belum gua ceritain awal-awal. Oke oke oke. Mereka cuma yang gak? Kamu yakin. Kamu yakin. Tapi pas kejadian Oktober itu. Mereka masih. Gua udah punya keputusan. Udah punya keputusan lah kayaknya divorce nih gitu. Gak bisa gua diginiin gitu kan. Tapi nyokap-bokap gue. Udahlah inget Elle. Kalo bisa dipertahanin, pertahanin. Oke. Gua pertahanin. Semua orang tua pasti akan bijak seperti itu sih. Oke terus. Gua pertahanin. Sampai akhirnya di bulan Januari. Wah 1 Januari 2019 ini nih. 2019 ini aduh Tuhan. Kayak gimana kayak gimana? 1 Januari 2019 itulah ada ya kejadian yang akhirnya bikin gua mantep. Buat. Ada lagi kejadian? Ada lagi. Malah makin aneh. Dia suka tidur di luar. Tidur di luar gua curiga. Udah itu kok jadi gini. Gua pake trik gini di handphonenya. Katanya udah di blok. Tapi gua liat dong. Blok yang paling list paling bawah kan berarti yang baru di blok. Nah gua tambahin ada nomor. Nomor orang lain lah gitu. Nomor orang lain ngasal aja. Gua liat tuh di bawahnya. Nah besokannya pas gua periksa. Kok si nama perempuan itu ada lagi di bawah. Paling bawah. Berarti setelah dia telepon dia blok. Ya ya ya. Sistemnya tuh kayak gitu dia. Pinter anjir sinis. Terus terus terus. Ikutin ya. Terus terus terus. Terus ya udah. Abis dari situ wah udah ga bener nih. Akhirnya maksudnya gua ngadu ke siapa lagi. Kalo bukan ke orang tua gitu. Maksudnya kalo ke orang lain belum tentu akan mortid untuk bantu. Itu 1 Januari lu liat kayak gitu atau gimana? Oh ga. Sebum-sebumnya. Desember-desember terakhir. Oke 1 Januari ada apa? Gua penasaran. 1 Januari tuh gara-gara gua pernah chatting nyokap gue. Ma tolong dong awasin nih WA-nya. Kok kayaknya suka tidur di luar ya? Kayaknya ada yang aneh. Nah nyokap gua ya ya udah gitu kan. Gua kasih nomor si perempuan. Gua kasih nomor si mantan laki gua gitu kan. Nah diliat itu tuh intense banget tengah malam. Nyokap gua kan suka kebangun tengah malam. Wow. Di toilet. Eh ke toilet gitu kan. Ke toilet. Nah dia karena gua pesen kayak gitu. Jadi dia ngeliat. Dicekin online-online gitu. Iya dicek online-online. Wah ini kok agak-agak intense nih. Yaudah lah nyokap kan capture, 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 capture gitu kan. Ini terakhir jam segini. Terakhir jam segini. Nah chattingan gua sama nyokap itu. Dibaca sama dia. Oke. Dibaca sama dia dia ngamuk. Dia gak suka. Lah gini aja. Yang bikin salah duluan siapen. Makanya jangan bikin api. Terus lu diapain? Terus. Karena barang siapa menjoravitna dia yang mau bakar apinya sendiri. Terus. Terus. Jadi dia sempet ngukul pake sapu lidi. Emang gak kenceng sih. Lu dipecut pake sapu lidi? Iya. Cuma gak kenceng sih emang. Kayak anak SD dapet nilai 8. Hmm. Dipecut. Kenapa abad 9? Kenapa cuma dapet 8? Temen-temen kamu berapa? Harusnya 10 dong. Iya. Mama kan gak pernah ngajarin kamu. Oh lu kabatin. Terus. 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 Abis dipecut terus apa lagi? Abis itu. Nah 2 hari kemudiannya itu. Oke lah. Itu masih gue redam-redam tuh. Gue gak ikut emosi. Nah 2 hari kemudian nih. Kayak yang selalu diungkit-ungkit gitu loh. Hari Selasa diungkit. Hari Rabunya diungkit lagi. Nah disitu. Dia masih ngedesak gue. Ayo kamu bicara. Kamu ngomong apa aja. Ngaduh apa aja kamu sama kamu. Oke terus. Karena maksudnya gue gak pernah gitu kan. Tapi setelah ada kasus yang kemarin itu. Yang gue kemana lagi gitu kan. Gue gak mungkin ke orang lain. Oke. Sedangkan nyokap gue emang tau gitu. Oke. Nah abis dari situ. Dia ngedesak gue buat jawab. Gue abis ngasih anak gue makan. Dia cuci piring. Tiba-tiba. Gue masih gak mau jawab. Gue diem aja. Itu dilempar spon cuci piring. Dilempar spon cuci piring. Spon cuci piring. Pemuka. Kena. Kena. Untung kayak kacamata sih. Gue diem. Tetep diem juga. Tetep diem. Gue gak pernah digituin. Jadi lu shock. Shock banget. Tapi yang bikin gue bener-bener sakit hati adalah. Anak gue lagi di depan gue kena busanya. Sininya. Wow. Itu yang bikin gue sakit hati kayak. Lu gila ya lu bapak sendiri begitu. Oke. Terus. Gak memperkirakan ada anak atau apa disitu. Dan gue diancem dilempar piring. Piring kaca itu. Oh dia mau. Jangan sampe ya. Jangan sampe ya nih piring ke muka lo nih gitu. Oke terus. Dia mungkin gergetan kali ya. Gue masih gak jawab juga. Gue diem aja dia nyamperin gue. Boge mentah hampir kena. Nah tapi gak kena untungnya. Oke terus. Terus. Berarti lo udah masuk ke KDRT dong. Udah. Gila itu kalo gue di. Mungkin kalo gue atau temen-temen di rumah. Lagi di posisi itu mungkin udah ketakutnya tuh luar biasa. Banget. Karena kan disitu cuma ada lo dan dia. Nah. Kidup lo di tangan dia. Nah itu. Terus gimana? Bisa aja tengah malem orang hilaf segala macem. Tetap gergetan gue diapain kan. Gatau kan. Makanya gue tidur aja tuh gak tenang. Iya lah gila. Terus gak tenang. Dan gue dari situ udah memikirkan rencana untuk. Buat lo yang nonton. Gue udah memikirkan untuk kabur. Mungkin dia gak tau sih. Oke. Tapi gue enak-enakin tuh. Waktu menjelang kabur. Gue kabur tuh hari Jumatnya. Karena gue rasa. Gue bisa gila lama-lama di sini. Oke terus. Itu gue Rabu, Kamis, Jumat. Sampai Jumat pagi. Itu gue masih nyari rute untuk yang tercepat dapet taksi. Karena waktu itu tuh gue di apartemen. Apartemennya itu. Jadi ada beberapa tower. A sampai I. Nah A nya itu gabung sama mall. A, B, C gabung sama mall. Nah depan mallnya itu ada taksi. Berarti kan disitu gue bisa nemu taksi kan. Gue di tower G. Lumayan tuh jauh kan. Gue sambil gendong anak gue juga tuh. 30 menit hidup gue ada di tangan gue sendiri. Gila itu depannya kayak gimana tuh. Mampus. Itu kayak. Lu gak takut apa tiba-tiba dia. Aduh aku mau setelah Jumat. Nah itu. Balik lagi gak. Gitu gak sih. Atau gak dia lupa. Dan gue juga lupa. Kalo itu hari Jumat. Tapi gue udah tekat. Gue udah bulet banget. Malam-malam sebelumnya. Itu yang gue udah ungkep ayam. Ayam udah gue bumbuin gue taro di kulkas. Ikan udah gue bumbuin tinggal goreng doang. Udah gue enak-enakin tuh. Jadi gue mau dia merasa. Oh dia udah baik-baik aja. Ini gue baik-baik aja. Jadi dia gak ada curiga sama gue dong. Terus? Hari Jumatnya. Dia agak lupa. Karena gue bilang gini. Eh kamu tau gak ini hari apa? Masa kamu lupa sih? Oh iya Jumatnya. Oh iya Salat Jumat. Dalam hati. Cepetan keluar. Cepetan keluar. Cepetan keluar. Cepetan. Habis dari situ dia keluar. Keluar dong. Gue tau nih. Lift. Liftnya kan agak lambat. Jadi gue kayak nunggu 10 menitan dulu. Nunggu 10 menit. Tapi anak gue tuh belum. Si Elle itu belum gue gantiin popo. Belum gue gantiin baju. Sedangkan gue udah nyiapin satu tas penuh. Itu udah ada peralatannya semua disitu. Sampai sabun cuci piringnya aja ada disitu. Tapi ternyata. Pas gue mau keluar. Gue udah gendong. Digendongan gitu kain. Terus gue udah pegang tas pribadi gue. Hp segala macem kan. Sama tas makanannya dia. Isi makanan semua. Plus satu tas yang gede itu. Gue gak kuat. Akhirnya? Akhirnya gue tinggalin. Gue kabur tanpa membawa satu. Helai pun baju. Buat anak gue pun gue gak bawa. Ya yang penting di pikiran lo udah. Pokok gue pokoknya kabur dulu dah. Gue kabur dulu dah. Yang penting nih bawa anak gue. Gitu kan. Awalnya tuh di sebelah unit gue. Itu ada tangga darurat. Gue udah memperkirakan gue lewat situ. Tapi lu ternyata berapa? Ternyata 5. Gak terlalu gempor kan. Pas gue gini. Gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Oke terus? Akhirnya gue gak mau lewat lift deket unit gue. Gue muter. Gue muter. Koron anjir. Nah pas gue muter itu. Itu nembus-nembus tuh ke lantai yang musholanya. Mampus? Nampus. Deg-degan dong gue kan. Ke parkiran gue deg-degan tuh. Lift ujung. Pas lift kebuka aja pun. Gue deg-degan. Iya lah pasti. Lu lagi mau kabur. Iya lagi mau kabur. Deg-degan dong kayak. Aduh. Oke. Terus. Udah tuh berhasil. Kebuka. Aman. Tapi tetap. Gue ngeliat kiri, ngeliat kanan. Ngeliat kanan. Udah kayak orang bingung banget. Udah nyampe nih. Di parkiran. Parkirannya kan basement. Berarti kan gue mesti naik ke atas tuh. Naik ke atas yang ini loh. Yang kayak kita mau turunan mobil itu. Itu panas banget. Lagi solat Jumat jam setengah satu kan. Panas banget. Terus. Anak gue sampe gini. Aduh kasian. Untung dia gak rewel ya? Gak rewel sama sekali. Oh udah gue lari dari Tower G sampe. Itu dalam perjalanan lari ke Tower A. Kita nemu taksi. Itu gue begini. Leliat. Liat lagi. Liat lagi. Sambil jalan. Jalan cepet. Lewat jalur yang udah gue tentuin. Oke. Cepet. Jadi jalannya kayak zig zag gitu. Sussusss. Tetemu taksi. Udah ditaksi. Gua masih belum bisa tenang. Karena takutnya keliat Satpam yang kenal sama gue kan. Takut keliat dia juga. Akhirnya gue begini aja. Iya okay. Anak gue gue giniin aja. Sampai udah keluar. bayar parkir, keluar baru tenang, lega nah akhirnya? akhirnya? udah lu gak ketemu lagi? gue gak ke rumah orang tua gue lu kemana? ke hotel ditemenin tante gue oh oke tante gue yang beli-beli semuanya lah beli popo segala macem dia oke, setelah itu lu gak ketemu lagi sama laki lu? sempet kenapa? dia sempet begging sih sempet kayak begging-begging gitu kan sampai terakhir ketemu pun dia begging gue oke dia ke rumah katanya bapaknya dateng kakaknya dateng mau membicarakan rembukan iya oke katanya rembukan mau baikan gitu iya tapi gue udah punya keputusan enggak gue udah bilang ke nyokap gue bokap gue enggak enggak tetep enggak enggak ternyata mereka dateng ke rumah gue cuma mau bilang itu kenapa? kok kabur kok enggak kok ini apa namanya kok sampai ada di tv segala macem oke gitu sedangkan gue kan sengaja ya bodo am oh itu lu di tv tuh belum putusnya belum belum putusan oke terus dia sempet ngajak gue ke kamar kamar dia bujuk-bujukin tapi tetep gue gak mau kasar karena gue belum punya putusan gitu kan dia ngelusin-ngelusin gue gini-giniin gue udah nolak udah nolak udah nolak semuanya udah nolak sampai terakhir gue bilang enggak emang udah gak bisa lagi dia sampai ngomong tuh selembut selembut kain sutra gue tetep punya keputusan enggak emang enggak udah-udah dia akhirnya ya pasang menyerah oke oke setelah cerai trauma gak sih sama pernikahan trauma enggak sih ada pikiran untuk nikah lagi? ada tapi masih lama oke pertanyaan klasik nih sebagai seorang single parent di umur yang muda pasti kan kayak apalagi orang yang baru-baru kenal mungkin sama lu kayak iya gue berapa? 23 tahun? hmm terus tiba-tiba bawa anak atau gimana? pasti kan kayak pikirannya MBA pikirannya MBA atau pikirannya kayak mungkin married tapi gak nikah misalnya punya anak tapi gak nikah oh iya punya anak tapi gak nikah gak tanggung jawab lakinya iya atau lu misalnya lu janda di umur segitu stres gak sih? enggak sih gue gak pernah pikirin kata orang terserah pendapat orang beda-beda udah terserah tapi yang penting gue punya kalo misalnya ditanyain jelas gue pernah nikah sah dan gue gak MBA oh pises pises oree oree nah terus dia ada ada ini gak sih? ada kayak pengen ketemu anak gitu gue udah bilang kalo mau ketemu baik-baik ayo di rumah gue gitu karena waktu itu masa-masa belum ada putusan yang dia mau ketemu-ketemu terus tapi setelah ada putusan malah biasa aja biasa aja jadi dia udah sama sekali gak ketemu L enggak gak ketemu L sama sekali tapi lu sebenernya tidak tidak membatasi kan? awalnya gak membatasi tapi ada satu kejadian yang bikin gue mikir lagi sampe sekarang pun saat tam aja gue bilangin kalo misalnya ada dia tolong di stop diikutin wuduh serang iya karena gue begini kan ada alasannya kan dalam artian tuh satu kejadian itu dia terindikasi mau ngambil L tapi pake orang lain itu gara-gara ada pengasuh pengasuh anak gue si Mba lagi mau ke rumah tiba-tiba ada dua orang colo naik lantar bilang ibu pengasuhnya L Faro ya? hmm ngampus serang banget sih siapa? gak tau nih siapa terus nah di posisi yang sama itu pas banget gue masih ngawasin pake Apple ID-nya karena Apple ID-nya gue yang bikin jadi gue tau posesinya dimana-mananya gue tau oh lu tau? tau tapi gue liat si Mba ceritanya itu kebesokan harinya tapi gue inget banget pas di jam itu dia lagi ada di pinggir tol Kalimalang deket rumah lu dong deket rumah lu dong? iya oh berarti dan dia bawa boneka kesayangannya si L dipakein baju L ternyata dia pernah posting kangen sebentar lagi kita ketemu ya oh dan itu ada boneka boneka dipakein baju tidurnya em itu salah oke nah nanti kan El akan besar lu udah siap belum untuk memberitahu tentang bapaknya? syukur-syukur kalo misalnya untungnya sih anak laki sih udah untung banget sih jadi kayak dia nanya gue jawab kalo dia gak nanya gue gak akan cerita pasti akan tanya kalo tanya kalo misalnya nih misalnya gue nikah gue nikah lagi sebelum dia mengerti ya yang dia tau bapaknya yaudah bapak sambungnya oke tapi kalo misalnya nih sampe dia ngerti gue belum married dia nanya dia nanya ya tinggal nih data-datanya semua ada dari pengadilan bukti-bukti chatting ada bukti-bukti apa juga ada biarkan dia yang nilai oke dan gue gak mau ngajarin buat benci enggak tapi nilai sendiri aja sekarang kalo umur 5 tahun terus ditanya papa mana gimana? kan dia belum tau papa iya belum tau apa-apa lu akan jawab apa? gua akan jawab yaa apa ya masih bingung sih sekarang gua belum belum nemu jawabannya tuh ada-ada saran gak? ada saran oke oke nah coba kalo ada saran silahkan ngobrol di bawah channelnya aku juga sama kak kaya gitu ini ya saranku hahaha boleh tuh boleh banget oke oke nah the last question is menurut lu sebagai seorang single parent sudah berhasil kan lu menjadi ibu untuk anak lu plus bapak untuk anak lu kalo itu sih menurut gue udah berusaha semaksimal mungkin kayak yaa gak apa ya maksudnya tuh kayak gak cukup anak itu dikasih mainan terus ngasih mainan terus tapi kan kita perlu meluangkan waktu kita minggu sekali tuh gua pasti punya hari untuk main sama dia dan gua gak mau diganggu apapun nah untuk sebagai seorang ayah yang mencari uang gua udah pasti untuk semaksimal mungkin juga dan ada aja kok rezekinya Alhamdulillah oke tangan dulu oke guys terima kasih udah nonton semoga sharingnya Ines ini bisa menjadi referensi juga buat kalian yang mau menikah muda terus bisa jadi pikir-pikir lagi kalo menikah muda terus bisa juga menjadi apa ya tontonan yang menarik yang memberikan informasi dan juga pelajaran yang terbaik dan semoga bisa menjadi motivasi juga buat kalian bahwa hidup itu memang selalu ada permasalahan tapi kita harus terus melaluinya buat kalian yang punya masalah atau cerita apapun silahkan bisa di DM di Instagram gua atau di email di bawah ini atau buat kalian yang misalkan punya temen atau siapa yang mau direkomendasi untuk cerita disini kayak Ines dan Sarah kemarin silahkan komen di bawah ini email atau gak DM pasti dibaca semuanya thank you dah bye halo terimakasih sudah nonton video ini sampai habis jangan lupa di subscribe ringgalkan loncengnya dan nonton video lainnya disini